hai hai teman-teman selamat datang kembali di channel Dimas and the Walk oke pada hari ini saya akan mau review sedikit berbeda teman-teman jadi kemarin kan kita review di brand Toyota yaitu di Toyota Kijang dari model yang Kijang Super sampai yang capsule juga sudah kita review untuk hari ini kita bergeser ke brand salah satu brand bernama mobil yaitu namanya Mitsubishi untuk mobilnya Mitsubishi Lancer teman-teman pemilik dari Mitsubishi Lancer ini namanya Mas Doni teman-teman dia juga bergabung di TKCI cuman dia juga punya Lancer di rumah jadi kemarin Mas Doni ngubungi saya minta di review Alhamdulillah jadwalnya ketemu dan hari ini kita review ingin tahu seperti apa keseluruhan video hari ini tetap terus di Dimas and the Walk ya oke kita sudah sampai di tempat reviewnya tapi Mas Doni belum datang teman-teman kita tunggu beberapa menit dulu ya tetap di Dimas and the Walk ya sudah ada datang teman-teman yes Mitsubishi Lancer selamat menikmati oke teman-teman ini dia mobilnya Mitsubishi Lancer ya ini honornya Mas Doni apa kabar Mas Doni hari ini baik Mas Dimas oke siap ini mobilnya ya Mas ya iya Mas keren apa kabar Mas Doni hari ini baik Mas baik banget oke Mas Doni mau tanya dong ini untuk tipe mobilnya ini jenisnya apa Mas ini Mitsubishi Lancer Evo 4 Mas Mitsubishi Lancer Evo 4 iya tahun berapa tahun 97 oke tahun 97 teman-teman sedikit terjarah nih Mas tentang mobil Mitsubishi Lancer ini gimana Mas bisa dapat di Mas Doni ini kebetulan Mas Dimas ini saya dapat barusan Mas tahun 2020 bulan Januari kemarin saya dapat dari Banten dapat dari Banten iya dapat dari Banten dapat dari Banten iya lanjut ya Mas Doni ya iya oke ini untuk bodinya nih Mas apakah upgrade Tan atau original ini Mas kalau bisa diceritakan sedikit silahkan kalau cup ini Mas sudah tak upgrade tak modifikasi pakai punya GSR cupnya pakai GSR oke mas bodi bodi kitnya iya bodi kitnya itu kita pakai standarnya Evo 4 standar Evo 4 iya oke untuk mixnya nih Mas sudah dapatnya gini atau Mas Doni upgrade ini ini saya dapat sudah gini Mas ini upgrade-an Evo 5 upgrade-an Evo 5 ya Mas iya boleh tahu nih Mas kalau beli kayak gini harganya berapa? kalau beli kayak gini Evo 5 ini kurang lebih sekitar 6 juta Mas 6 juta? iya cuma ini aja Mas iya komplitan ini Mas oh komplit dari? iya mungkin dari Jakarta ada Mas barangnya belakang depan asli Evo 4 iya iya kenal potnya Mas Doni pakainya apa nih? kalau kenal pot ini pakai HKS Mas ada di modif gak Mas? dari depan sampai belakang atau cuma mufflernya aja diganti? kalau dari depan sistemnya pengeluarannya kita masih standar Mas masih standar? iya masih standar cuma saya upgrade pakai hidden 41 hidden 41 hidden 41 hidden 41 panjang belakangnya pakai HKS oke hidden 41 belakang pakai HKS untuk fast tip depan nih Mas Doni iya fast tipnya apakah original apa? kalau posisi fast tipnya ini masih original Mas pakai original masih original ya oke oke untuk catnya nih Mas Doni apakah masih original Mas? kalau ini catnya masih original Mas masih original ya? iya masih original oke masih original dari tahun tahun berapa tadi Mas? 97 ya ini tangan keberapa Mas Doni? ini tangan ketiga tangan ketiga oke jadi bodinya masih original catnya juga original teman-teman untuk spionnya Mas Doni pakenya standar atau sudah diruah Mas? ini pakai standar Mas Dimas cuma saya lapisi dengan karbon di oh dilapisi karbon ya oke apalagi Mas yang di karbon nih Mas? cuma ini sama handle pintu oke handle pintu ya spionnya masih original original dibuat karbon karbon teman-teman ini juga oke bagus buatnya dimana Mas Doni? ini kebetulan pas kemarin saya ambil oke dari Banten mampir ke teman Jakarta langsung kita buatin karbon Mas oke tuh spion sama handle nya Mas Doni ya? oke untuk wings gak sekalian Mas Doni? gak sih Mas wing nya memang saya bikin original original aja oke untuk velg nih Mas velg nya ini keren banget pakenya apa nih Mas? aku pakai velg nya RPF rank 15 RPF ya rank 15 ya RPF ET38 eh 38 sorry 38 ya Mas ya ET38 rank 15 ET38 rank 15 ya kemudian kasih ban Asilas Bantu Trilas Asilas 195 50 rank 15 bannya Asilas 195 50 iya Wantu Trilas ya Mas ya Wantu Trilas ya oke bisa dijelaskan sedikit Mas Wantu Trilas maksudnya ban apa Mas Doni ya? jadi gini Mas kalau dari pengalaman saya pakai Wantu Trilas itu oke dia keset di medan panas aspal panas itu dia karetnya keset Mas oh gitu untuk lari pun enak jadi buat lari enak Mas Doni ya? lebih nyokot ya Mas betul pengen ganti velg gak Mas Doni? kalau rencana ganti velg sih belum ada Mas belum ada? cuma nanti mungkin ee lebih cenderung ke bodi lah oh bodi iya mesin nih Mas boleh lihat gak Mas mesinnya? boleh Mas oke boleh diceritakan sedikit Mas Doni? mesinnya di apakan nih Mas? kalau ini kemarin saya open filter Mas open filter? iya open filter pakai ee sebuah gini fungsinya apa Mas ya Mas Doni? soalnya kalau tak kasih dia filter aslinya Mas itu anginnya gak bisa oksigennya dia gak dapat oh gitu? iya gak dapat jadi larinya pun kurang oh iya ini Mas Doni kayaknya hobi balap nih ya? iya hehehe iya Mas ya? kayaknya hobi balap ya Mas? hehehe pengennya yang gini-gini pengennya yang garapannya kenceng-kenceng nih Mas Doni dari velg kelihatan mesinnya juga lumayan di upgrade teman-teman ada lagi Mas Doni yang di upgrade selain open filter lainnya? paling ini Mas ini yang saya bilang tadi pakai Eden 41 oh gitu oh iya Eden 41 Eden 41 belakang tadi pakai HKS Mas Doni ya? iya oke ini ngerjanya di bengkel atau Mas Doni kerja sendiri nih? enggak Mas ini posisi pas kemarin waktu mau ngambil oke saya masukin ke bengkel teman di Jakarta Mas saya upgrade oh kebanyakan berarti Mas Doni ngerjanya di Jakarta ya? iya Mas hmm berapa hari Mas Doni? ini dia kemarin membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu Mas satu minggu? iya satu minggu interior ya? oke oke siap wah wah oh biasanya tinggi-tinggi ini pedek teman-teman hehehe Mas Doni mau tanya nih Mas iya Mas dari dashboard nih Mas masih original kah apa sudah ganti Mas? kalau dashboardnya masih original Mas cuma setirnya saya ganti pakai punya Nyamomo oh setirnya diupgrade? iya oke oke kemudian yang saya upgrade dari cover cover jok iya cover jok ok cover joknya sudah diupgrade iya dashboard masih original iya kemudian speedometer oke speedometer saya pakai punyanya Indiglow Indiglow iya hmmm iya iya untuk pelafon nih Mas Doni masih asli? masih orisinilan Mas pelafon masih orisinil masih asli dari interior nih Mas Doni yang mau ganti apa aja Mas? pengennya? kalau rencana interior Mas mungkin nanti ini Mas dashboard? dashboardnya iya mau diapakan Mas Doni? rencana sih mau upgrade ke punya nya Evo 5 Mas diupgrade ke Evo 5? iya Evo 5 oh gitu iya oke ini Mas Doni untuk pertanyaan terakhir ya Mas Doni siap harapannya apa Mas? untuk mobilnya oh namanya apa Mas? mobilnya nih kalau dari sebutannya sih Mas dari anak saya sendiri itu nyebutnya si Blue kalau aja Mas si Blue iya karena warnanya biru ya Mas Doni? betul karena warnanya biru dipanggil si Blue oke tadi Mas Doni pertanyaannya harapannya apa untuk mobil ini Mas Doni? mau go kalau harapannya si Mas nantinya itu pengen bangun tadi yang dari interior nanti dashboard ya kalau dari exterior ya kalau dari exterior kemarin merubah bodi dikit-dikit ya merubah bodi dikit kalau dari mesin paling nanti makasih strodebar mesin aja gitu? cukup? oke jadi itu tadi teman-teman harapannya dari mobilnya Mas Doni yang namanya si Blue ini teman-teman oke kita nyobain Mitsubishi lancernya Mas Doni teman-teman yang namanya si Blue ini dengan velg ukuran tadi dan bannya menurut saya ini nyaman buat harian juga nyaman teman-teman oke kita cobain di jalan saya dulu biar gak ganggu setirnya masih enteng gasnya juga enteng keren banget teman-teman dari belakang windnya kelihatan gede banget ciri khas dari Mitsubishi Lancernya teman-teman kokil kokil teman-teman joknya juga tempuk teman-teman yang Mas ah sedar makasih ya makasih ya makasih ya Pak Sedar ya oke siap oke oke jadi itu tadi sekilas review mengenai mobilnya Mas Doni si Blue Mitsubishi Lancer tahun 97 teman-teman jadi kita tadi sudah bahas dari eksteriornya makanya apa aja dari mesin juga kita sudah bahas anterior juga sedikit tadi sudah kita bahas velcro juga sudah jadi semoga gak ada yang kelewatan ya teman-teman kalau kalian punya pertanyaan saran atau komentar bisa ditulis di bawah kolom komentar oke sekian untuk video hari ini teman-teman sampai jumpa di video berikutnya tetapi di masa ini Pak selamat menikmati